Dari kecil sih saya pembaca buku yang rakus ya Tapi belum pernah terpikir untuk jadi penulis gitu Jadi dulu itu ya awalnya bisa dibilang emang ketersesatan gitu Awalnya waktu itu coba-coba nulis pendek gitu ya di sosial media gitu kan Di Facebook waktu itu Terus tahun 2019 tuh aku coba-coba ngirim gitu Coba ngirim ke media-media gitu Terus habis itu demuat ya gitu loh Terus setelah demuat terus cuman nulis lagi nulis lagi Jadi bisa dibilang udah ada planning khusus untuk jadi penulis gitu loh Tiba-tiba aja ketersesat gitu Berarti iseng-iseng berhadiah nih guys Iya kan Berarti emang gak ada niatan khusus dari awal ya? Gak ada Jadi emang dari awal itu cuma ngisi waktu lah ya Ngisi waktu juga waktu itu sebagai semacam katarsis gitu loh Ini dia katarsis waktu itu Jadi aku waktu 2019 itu baru mulai-mulai nulis gitu Oke 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 Keren ya guys Terus Kau boleh tau dulu tuh dokter apa Kak? Dokter manusia Dokter umum sih Betar umum Betar umum Tapi emang masih dilanjutin dokternya atau? Sebetulnya ya STRnya masih hidup sih Asalnya masih hidup Emang waktu itu kemarin memang sempat berhenti karena waktu pandemi Waktu pandemi memang fokus ke keluarga Kemudian sekarang sih sedang diurus lagi untuk mungkin praktik Praktik lagi Gak mau fokus nulis aja Mbak Iya liat nanti deh Oke Nah terus ini mungkin banyak teman-teman yang kepo Karena ini barusan rilis gak sih Mbak? Ya ini masih fresh banget teman-teman Jadi kalian beli aja ya teman-teman Karena ini bagus banget aku udah baca Dan isinya sangat mind-blowing Dari seorang tangan dokter ya Sampai jumpa